Intro Selamat siang Tribuners, saat ini saya berada di pengadilan negeri Makassar Ini sementara proses pembersihan pohon tumbang Dimana sekitar setengah jam yang lalu terjadi pohon tumbang di depan pengadilan negeri Makassar ini Dan dikabarkan menimpa dua orang pekerja Saat ini lokasi telah dipasang garis polisi Seperti inilah kondisi pohon yang tumbang siang hari ini Ini ukurannya cukup besar Tribuners Akarnya sampai ini terangkat Jadi dalam insiden pohon tumbang ini Dibawarkan dua pekerja Karena pengadilan negeri Makassar ini Sementara renovasi juga Jadi saat ini masih sementara proses pembersihan Ranting dari tohon tumbang ini juga mengenai atap bagian depan dari pengadilan negeri Makassar ini Tepatnya di jalan R.A. Kartini Tugas di atap Sementara membersihkan rantin-rantin pohon Yang menimpuk atap pengadilan negeri Makassar ini Kita lihat Ini akan mendengar wawancara dari Keprosek. Ini akan mendengar wawancara. Alhamdulillah dari kejadian ini tentunya yang membawa kita semua. Kami dari sisi harkam pikmas tentunya pas saya harus berpikir apa yang harus saya lakukan. Utamanya dalam hal menghimbau kepada warga masyarakat. Dan saya akan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Itu mengantisipasi hak-hak yang tidak inginkan berikutnya dengan kejadian seperti ini. Ini memang tadi hujan deras dan berkeserta angin tadi? Sebenarnya hujannya tidak begitu deras. Tapi saya di depan kantor di sana melihat angin kencang sekali ini. Dari arah barat ini kencang sekali angin. Jadi kemungkinan itu kalau hujan itu tidak angin seperti ini saja sekarang. Tapi angin tadi memang kencang. Berapa korban yang... Korbannya dua. Satu yang agak serius. Tapi informasi terakhir kita sudah patah. Yang satu hanya luka. Luka ringan. Luka ringan. Sementara semua ditangani di rumah sakit pelanggan. Tapi identitasnya berapa? Identitasnya... Tapi memang dua-duanya ini pekerja... Informasi dari sini, dari pihak pekerja ini, bahwa dua-duanya adalah pekerja petting blok di sini. Hanya katanya saat... Apa ini pohon tumbang, mereka semuanya memenyalahkan diri. Hanya sesaran. Karena arahnya buat satu arah dengan pohonnya saja. Nah, tersimpal. Panjangnya pohon ada berapa... Tinggi kalau kita lihat ini, antaranya sepertinya selalu lebih 30 meter ini. 30 meter. Eh, tinggi. Nah, memang sudah waktunya kita harus pangkas. Oh, tua. Tua sudah. Ya, ini kan pohon sudah lama. Kalau ini usianya mungkin lebih bisa jadi, kan. Seumur dengan pohon terimbesian dulu di Pojo itu, Karebosi, kan. Sudah berapa puluh tahun, ya? Ya, sudah berpuluh. Proses persidangan sendiri bagaimana, Bang? Apakah terganggu? Persidangan, alhamdulillah, tidak terganggu. Normal. Karena kejadiannya pas sesudah Jumat. Masih, ya, pas malah setelah Jumat, emosi bayi ini terjadi. Jadi, kalau kejutan jam 12 sampai jam saat itu, kan, tidak ada persidangan. Ada, apa, waktu istirahat untuk kisumah. Oh, iya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih, mantap. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ini masih sementara punya pembersihan dari keterangan polisi. Tadi, Kompol Syarifuddin. Saya menjelaskan, tumbuhannya pohon ini terjadi sekitar 15 menit bagda ataupun setelah salat Jumat. Dan mengenai dua orang pekerja Pemblok. Karena pekerja ini merupakan pekerja renovasi ataupun revitalisasi gedung ataupun kantor dari pengajuan negeri Makassar. Keduanya terkena, ini sempat menyelamatkan diri, namun saat lari, keduanya searah dengan arah pohon yang tumbang. Ini pohonnya terbenar cukup besar dan diperkirakan karena sudah lapuk ataupun sudah tua, ditambah dengan kencannya tiupan angin yang mengecepatkan pohon ini kemudian tumbang dan sehingga rantingnya mengenai atap dari bangunan berasitektur Belanda ini, yaitu bangunan lama yang dijadikan sebagai tempat persidangan ataupun kantor dari pengadilan negeri Makassar. Jadi segelas tentang gedung ini, gedung pengadilan negeri Makassar ini merupakan, boleh dikatakan bagian dari bangunan cagar budaya karena ini masih mempertahankan arsitektur ataupun ciri dari bangunan khas peninggalan kundel Belanda. Ini sangat tampak terlihat. Jadi ini dalam proses revitalisasi. Ini adalah proses pembersihan. Ini adalah proses pembersihan keinggirkan. Ini adalah proses pembersihan. selesai jadi di lokasi ini sendiri sudah dipasang garis kuning kalau tidak sembarangan dapat melintas disini karena masih proses pengerjaan dan kemudian masih proses pembersihan ranting atau pembatan pohon yang tembang menimpa dua pekerja revitalisasi pengadilan negeri kantor pengadilan negeri Makassar dan ranting dari pohon ini juga sempat mengenai atap dari gedung peninggalan Belanda ini berarti sudah diwaksikan oke tribuners, terima kasih dulu kita di lokasi pohon tembang yang menimpa dua pekerja di pengadilan negeri Makassar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati